Halo saudara-saudara aku, sahabat-sahabat yang satu hobi dimana pun berada kita berjumpa lagi di channel bonsai kelapa bambu apu ustansal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan menjawab komentar-komentar yang udah masuk ya di dalam komentar ini ada yang bertanya kak gimana sih caranya untuk menanam bahan bonsai kelapa yang benar oke saudara-saudara aku dimana pun berada sebelum saya melangkah ke tutorialnya tolong mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen oke terima kasih yang udah mendukung channel ini mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan juga dimudahkan urusannya terpenting lagi ya kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin oke saudara-saudara aku teman-temanku satu hobi dimana pun berada di hari jumat yang berkah ini mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya dan juga tidak ada sedikit kekurangan dalam kesehatan kita dan juga ya mudah-mudahan dalam urusan kita juga dimudahkan ya oke saudara-saudara aku sahabat-sahabatku dimana pun berada saya akan menjawab komentar-komentar yang udah masuk ya pertama ya komentar tadi ada pertanyaan cara untuk menanam bahan bau sekelapa yang benar tuh gimana sih ya oke ikutin terus videonya ya oke saudara-saudara aku pertama saya akan memilih ya memilih bahan kelapa yang udah saya semai saya cari-cari yang apa yang udah tumbuh ya artinya tumbuhnya baru satu senti ya setelah ini kita langsung tanam ya oke saya akan ambil ya ini bahan satu ini saya akan ambil karena udah tumbuh ya nah ini udah tumbuh lalu saya tanam ya oke oke setelah alaikum ini saya akan tanam ya nah ini saya untuk penanamannya ini tidak dikupas ya ini maksudnya supaya tidak dikupas ini supaya lebih aman ya setelah udah tumbuh atau jarak satu bulan atau dua bulan ini bisa kita bongkar lagi ya jadi untuk penanaman yang benar supaya kita aman atau batoknya supaya tidak pecah jadi penanamannya kita mencari bahan yang udah tumbuh kita langsung tanam aja ya nah untuk masalah potnya atau tempatnya kita ya biasa-biasa aja ya supaya irit ya irit tempat ya karena ini masih dalam proses ya oke saya ambil ini ada ember ya bukan ember tapi kaleng ya kaleng bekas cat ya nah ini ini saya medianya pakai serabut kelapanya ya saya masukkan disini serabutnya itu setelah udah penuh dengan serabutnya kita tinggal masukkan aja ini ya nah ini kebetulan udah tunggu juga ya ininya apa akarnya kita masukkan nah terus kita penuhin dengan serabutnya ya nah dengan cara ini ini sangat aman ya untuk apa untuk batoknya tidak pecah ya dan juga kalau misalkan terkena panas atau apa itu dia aman ya masih terjaga dengan serabutnya ini oke setelah ini kita tunggu dua bulan dan juga hasilnya saya akan lihatkan ya hasil yang udah dua bulan ya oke ikutin terus videonya ya jangan skip-skip tonton sampai habis oke selalu aku inilah bahan bonsai untuk penanganannya ini supaya menjadi bonsai yang bagus yang cantik ya jadi kita perlu ada penyayatan ini artinya di kulit pelepahnya ini kita buka-buka ya nah kita buka supaya daunnya ini gak memanjang jadi kebil ya nah kita setelah dibuka kita bengkok-bengkokkan atau diurut ya supaya daunnya ini cepat mekar yang penting ini pelepahnya ini kulit pelepahnya atau kulit arinya ini kita buka ya nah ini gampang kalau mudah tinggal kita buka dan juga pakai tangan pun bisa karena ini masih dalam proses ya lebih aman ya kita pakai tangan aja udah bisa kalau untuk membuka kulit arinya ini karena dia kulitnya tipis ya tuh oke oke selamat datang ini bahan bonsai kelapa saya ini ya untuk penyayatan itu harus dilakukan ya itu rutin satu minggu ya bisa dua kali ya karena supaya menghasilkan daunnya ini kedil jangan terlalu besar ya nah ini kebetulan saya udah dipindahkan ke tanah ya tadi kan masih di media air ya atau dengan serabut kelapanya aja nah sekarang saya udah dipindahkan ke pot supaya pertumbuhannya ini supaya bagus ya di daunnya supaya subur ya karena kalau di media air ini untuk masalah daun kurang bagus ya dia kurang gemuk ya tapi kalau masalah di akar ya itu bagus ya karena dia cepat ya kalau di media air tuh dia cepat panjang oke saudara-saudaku ini udah siap untuk kita expose akar juga ya kalau itu akar kita lihat udah mendukung ya boleh kita langsung expose akarnya oke ikuti terus videonya oke selamat menikmati di depan saya ini udah ada bonsai kelapa ya ya semi original ya emang dari awalnya tadi udah lihat ya cara-cara pertamanya emang itu masih ada tapasnya ya dan juga emang dipikin semi ori ya nah ini bonsai ini udah umurnya udah masuk 4 bulan ya udah hampir 5 bulanan ya nah jadi untuk cara kita mendapatkan bonsai kelapa yang bagus yang enak juga untuk dilihat mata jadi cara-cara untuk penanamannya ini sangat-sangatlah simple ya dan juga ya kalau kita menanam dapat bahan bonsai kelapa yang masih ada selabutnya bagusnya baiknya kita semai aja atau kita tumbuhin aja dulu ya dan juga setelah 1 bulan atau 2 bulan itu udah apa udah prosesnya udah mulai bagus artinya udah mulai tumbuh daun atau apa itu ya untuk perawatannya ya cuman penyayatan aja ya jadi untuk penanaman di bonsai kelapa ini atau kita baru dapat bahan itu sangat-sangat mudah ya ya bagusnya sih jangan dikupas dulu ya bagusnya kita langsung tanam aja dengan serabut-serabutnya ya supaya melindungi ya melindungi dari batoknya itu sendiri ya supaya tidak pecah ya begitu aman walaupun kena sindang mata langsung itu tidak ada resiko untuk bisa retak atau bahkan bisa pecah ya oke surah-surahku sahabat-sahabatku satu hobi dimana mudah-mudahan mudah-mudahan dengan adanya saya memberi keterangan-keterangan untuk masalah penanaman bonsai kelapa ini bahan yang baru tumbuh itu bagusnya kita langsung tanam aja ya kalau masih ada serabutnya jangan dikupas ya karena itu lebih aman ya dibandingkan kita kupas dulu baru kita tanam itu banyak resikonya jadi untuk masalah untuk seninya atau apa itu tergantung selera kita ya apakah kalau udah jadi atau udah bisa di expose akarnya kita dibikin setengah ya atau seperti ini saya buka ininya langsung saya pernis nah itu kan jadi lebih indah lagi ya oke surah-surahku mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi mudah-mudahan bisa membantu ya yang udah masuk komentar yang bertanya ya yang mudah-mudahan dengan adanya video ini mudah-mudahan terjawab ya oke saya akhiri video ini salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.